Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Senang sekali, saya Irmalia Septiana dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa Seperti biasa pemirsa sejumlah informasi cerdas mencerahkan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya Intro Pemirsa memperingati hari guru nasional Guru perlu instropeksi keberadaannya sebagai sang pendidik bangsa Dan juga perlu profesional dalam kapasitas dan kapabilitasnya Tak hanya dalam peringatan hari guru nasional pada tanggal 25 November kemarin Sebagai warga negara yang baik, sepatutnya kita memuliakan dan menghormati keberadaan guru di Indonesia Karena guru merupakan orang yang paling berjasa dalam mencerdaskan bangsa Seperti yang dijelaskan oleh Wasikjen Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah Imran Hanafi Guru merupakan orang terpenting dalam pengembangan dan pendidikan di Indonesia Seyoknya guru juga dapat profesional dalam kegiatan belajar mengajar Sesuai kapasitas dan kapabilitasnya sebagai guru Melalui pendidikan formal yang telah dilakukan oleh bangsa ini Guru menjadi hal yang utama di dalam pengembangan dan pendidikan anak di sekolah-sekolah kita Nah olehnya itu, kita berharap bahwa guru ini dari waktu ke waktu Itu bisa meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai guru Guru yang profesional Dari fenomena guru pada saat ini Sangat diharapkan semangat yang dimiliki oleh guru di Indonesia semakin meningkat Dan menumbuh kembangkan pendidikan di Indonesia Dengan mengubah pola fikir untuk berkreasi dalam mendidik Rizki Nurul Ilmi, Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Jakarta Muhammadiyah telah lama berkontribusi memajukan bangsa dalam hal pendidikan Seperti apa sejarah pendidikan di Muhammadiyah? Berikut informasinya untuk Anda Pendidikan formal dan non-formal memiliki peran penting dalam pengembangan demokrasi Menularkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan warga negara di dalam masyarakat demokratis Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia Juga berupaya untuk memajukan kualitas bangsa dengan pendidikan Jauh sebelum resminya Muhammadiyah pada tahun 1912 Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah telah merintis pendidikan modern yang memadukan antara pendidikan barat dan pendidikan Islam Awal lembaga pendidikan Islam ini berdiri hanya memiliki 8 orang murid Namun karena penyampaian materi dari Ahmad Dahlan yang menarik, jumlah murid selalu bertambah setiap bulannya Melihat kemajuan pendidikan lembaga Muhammadiyah ini, Budi Utomo memberi bantuan berupa pengajar Mulai saat inilah, tidak hanya ilmu agama tetapi ilmu pengetahuan pun diajarkan Hingga pada tanggal 1 Desember 1911, lembaga pendidikan Ahmad Dahlan diresmikan Melihat perkembangan lembaga pendidikan Islam Muhammadiyah yang sangat baik Banyak yang menyarankan agar Ahmad Dahlan mendirikan satu organisasi yang kelak akan menjadi penerus setelah Ahmad Dahlan tiada Pada tanggal 18 Zul Hijjah 1331 Hijriah atau 18 Desember 1912 Masehi Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang diberi nama Muhammadiyah Pendidikan Muhammadiyah saat ini terus meningkat seiring perkembangan zaman dan teknologi Ribuan sekolah telah dibangun Muhammadiyah sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan Tim TVMU memberitakan Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa Pengabdiannya begitu besar bagi bangsa dan negara Maka tak salah jika kita patut meneladani perjuangan guru dan menghormatinya Termasuk dalam peringatan Hari Guru Nasional Tepat 25 November 2014 kemarin diperingati sebagai Hari Guru Nasional di Indonesia yang diperingati setiap tahunnya Masyarakat pun memperingati hari yang didedikasikan untuk seluruh guru dengan berbagai cara Misalnya ucapan selamat hari guru di berbagai media sosial Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa Seluruh kemuliaan ilmunya didedikasikan nyata untuk anak-anak muridnya Tetapi apakah makna guru pada saat ini Benar-benar memuliakan guru sesungguhnya? Kenanti demikian Dilihat bahwa gaji guru honorer Indonesia Juga tak menyeimbangi kesejahteraan guru Tetapi dengan ketulusan hati para pahlawan tanpa tanda jasa ini Mereka tak lagi mementikan hal itu yang hanya berharap kebijakan yang baik dari pemerintah Seperti yang dilakukan oleh guru SD Muhammadiyah 1 Kemayoran Jakarta Juga tak menyebabkan Dengan semangat yang kuat Kepala sekolah dan guru SD Muhammadiyah 1 Kemayoran Jakarta Kerja keras untuk memajukan sekolah yang diemban Dibuatnya ekstra kurikuler rutin seperti seni baca Quran Inggris klub dan juga praktek agama dilakukan agar anak-anak selalu diisi dengan pengetahuan agama Guru yang ada di SD Muhammadiyah 1 Kemayoran juga merupakan tenaga pendidik yang berkualitas Untuk menedari beberapa perkeluan tinggi negeri dan suasana terkemuka Yang memiliki banyak pengalaman, berdedikasi tinggi, serta mempunyai komitmen kuat terhadap pendidikan Selamat menedari beberapa perkeluan tinggi negeri dan suasana terkemuka Selamat menedari beberapa perkeluan tinggi negeri dan suasana terkemuka Sampai jumpa, salam pencerahan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!